Hai hari ini saya akan memasang ring piston ini mobil Avanza Grand Oh mesinnya di situ mesinnya ini saya mau ganti ringnya ya ini pistonnya dan ini ringnya ini beli yang original ya ini untuk untuk nomor satunya ring kompresi nomor satu ini ring kompresi nomor dua dan ini ring olinya ya lainnya udah saya pasangin tuh nah yang ini nih ini ring oli ini ring kompresi nomor dua ini ring kompresi nomor satunya ini mobilnya ini kebanjiran di kerendam kondisi waktu diturunkan dan macet karena ininya kerendam lumpur semua dan di pistonnya juga ada berkarat tuh di boringnya ini udah saya bersihkan selanjutnya Hai ini karet buat ya selanjutnya saya akan memasangi yuk ring pistonnya ini hadapnya ini ya ke depan ntar begini ya posisinya nah ini ini kan ada tulisannya nih A satu A nih ntar posisinya begini nah begini karena di ini depannya misalnya ini ini sensor timingnya sensor timing ini kalau ini momennya patah satu nggak bisa nyala ya ini karena buat sistem pengapiannya kita pasang yuk kita pasang ininya dulu ya itu reng olinya ya ini buat reng oli modelnya bergerigi kita taruh paling bawah tuh begini di reng oli ada dua ya ada dibawahnya ini ada platnya ini kita taruh disini dibawahnya satu lagi kita tempatkan di reng oli kita tempatkan di atas ini yang ada gigi-giginya ini tuh begini nah selanjutnya kita pasang yang nomor dua ini ada nomor dua nomor dua ini ada tulisannya juga kecil nih mana yang lain ini ada tulisan kecil nih T2 kita pasang nomor dua nomor dua ini nomor satunya ya bebas nih kayaknya sih nggak saya nggak ada tulisannya nomornya nah kondisi begini ya ntar waktu kita mau memasukkan ini masanya jangan asal ya ini kan ada potongannya ini jadi nggak boleh sempurna ada potongannya nah ntaruhnya nggak boleh disini ya nggak boleh ngomongnya ini yang belahannya ini taruh disini nggak boleh ini dilarang karena kompresinya akan bocor juga semuanya ya yang posisi belah-belah ini harusnya disini nah kita ratakan yang disini boleh di sebelah sini apa sebelah sini bebas gini terus yang nomor duanya kita juga geser kesini ini nih nih coaannya nih nah ini geser kesini bebas ya tuh termasuk juga buat rengolinya ya ini mana tadi rengolinya ntar kita cari belahannya dulu nih nah ini nih ini ketemu nih kita juga geser ya semuanya ya nah ini nah ini karena rengoli itu kecil banget jadi nggak kelihatan nih belahnya disini jadi harus lurus disini apa posisi disini ya nggak boleh ke sini arah ke sini karena akan kompresinya akan bocor maksudnya dia kan ada kebelah waktu kita masukkan posisi ini nggak terlalu rapet nih nempelnya jadi ntar kompresi bisa lolos jadi modelnya begini nah ntar kita tinggal memasukkannya ya belum masukin kita kasih oli dulu biar licin sama yang di nah itu diboringnya kita kasih oli sama di metal ini ya metal jalannya nih kita kasih oli juga biar ntar waktu pertama kita menghidupkan tidak terjadi haus waktu kan pertama itu kan oli masih ini jadi kita udah kasih oli jadi waktu pertama nyala ini udah ada olinya jadi tinggal oli yang dipompa tinggal nyemprotin lagi ya demikian semoga bermanfaat ya ini kondisinya masih STD atau standar belum di oversize ini juga lancar motornya ini ini kemarin macet parah sekarang udah lancar ini seperti ini ini hampir semuanya sama semuanya sama seperti ini ini buat semua mobil ya posisinya begitu harus yang cowakan ini gak boleh posisi disini harus berada disini disini dan bebas lah pokoknya disini penting jangan yang dipas cowak ini nanti akan ini biasanya kompresinya kecil atau ngebul kadang-kadang ngebul malahan nah begini semoga bermanfaat kita selanjutnya ini mau saya akan masukkan kesitu jadi tunggu kelanjutannya ya terima kasih terima kasih